Inyoman Giri Praste secara resmi membuka Festival Seni Budaya Kabupaten Badung ke-13 tahun 2019 serangkaian hut ke-10 kota Mangupura. Berlangsung di panggung terbuka Balai Budaya Giri Natamandala Puspembadung, pembukaan ditandai dengan membelah bumi yang bermakna melahirkan generasi hebat dari zaman ke zaman. Kemeriahan Pembukaan Festival Seni Budaya Kabupaten Badung ke-13 tahun 2019 telah tampak saat Bupati Badung Inyoman Giri Praste beserta undangan tiba di lobi Balai Budaya Giri Natamandala Puspembadung. Puluhan anak menyambut para undangan dengan berbagai permainan tradisional. Pembukaan Festival kemudian dirangkai dengan pementasan Adi Merdangge yang melibatkan puluhan penari dan penabuh. Dalam kesempatan ini Bupati Giri Praste dan Wabuk Ketut Suyase tampak ikut menari sebelum membuka Festival yang ditandai dengan aksi teatrikal membelah bumi bermakna melahirkan generasi hebat dari zaman ke zaman. Kemeriahan Pembukaan Festival Seni Budaya Kabupaten Badung semakin bertambah dengan kolaborasi tiga tarian yang dibawakan secara massal yakni tari legong, tari telek, serta tari barong kolosal yang melibatkan 50 barong ket sekabupaten Badung. Perpaduan ketiga tari ini sekaligus menggambarkan kemakmuran di wilayah Kabupaten Badung. Selain telah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO menurut Bupati Giri Praste, dipilihnya barong karena barong memiliki makna mebarengan dengan harapan masyarakat Badung maupun semeton Bali bisa bersatu untuk membangun jagad Badung dan Bali pada umumnya. Tari barong dibawakan dua penari yang seirama dan bersinergi sebagai simbol pembangunan di Kabupaten Badung yang diharapkan memberi kesejahteraan karena pemimpin dan rakyatnya senantiasa satu irama. Karena kami mengambil barong ini, barong itu mempunyai makna mebarengan. Barong agar mebarengan. Barong mebarengan. Saya inginkan masyarakat Badung secara menurut sebetul Bali presiden membarengan membangun jagad senantiasa yang Badung, membangun jagad yang Bali. Pertemuan ini akan kembali Dewi Umung kembali membuat jagad itu landuk, makmur. Itu sebetulnya. Dia ngambil dari konsep lontar dorong suari. Artinya filosofinya ini pada kemakmuran. Kemakmuran. Sebagai sarana dan ruang untuk melestarikan seni budaya tradisional Bali, Festival Seni Budaya Kabupaten Badung ke-13 akan berlangsung selama 9 hari hingga 16 November mendatang. Momentum ini sekaligus sebagai wadah bagi para seniman Badung untuk kemudian dibina menjadi duta Badung pada pesta kesenian Bali yang akan datang. Tak hanya itu, dalam festival ini sejumlah lomba juga digelar diantaranya bapang barong yang dilaksanakan selama 2 hari hingga lomba Balai Ganjur melibatkan anak-anak, remaja, hingga kalangan dewasa. Dari Badung, Bagus Salit, Ainyus melaporkan.